Tomi dan juga Rahma, kalau misalnya di jalur selatan saat ini meski hari ini sebenarnya diprediksi sebagai puncak arus mudik, namun untuk keadaan di gerbang tol Cilenyi yang akan masuk ke arah tol, kemudian menuju ke arah Jakarta dan Bandung, saat ini terpantau ramai lancar. Dan keadaan ini dimulai dari arah-arah Cikek hingga ke Cilenyi, ini ramai lancar dan diprediksi untuk volume kendaraan ini masih akan terus meningkat pada malam hari hingga Sabtu dan juga Minggu. Sementara sebelumnya meski sempat terjadi kemacetan cukup panjang untuk jalur selatan, lebih tepatnya di kawasan Tasik Malaya dan juga di kawasan Limbangan di Kabupaten Garut, ini sempat terjadi kemacetan hingga puluhan kilometer, namun sore hari untuk kawasan tersebut sudah mulai terurai dan kendaraan dapat melaju dengan lancar, bahkan hingga ke kawasan Nagrek ini pun terpantau lancar untuk keadaan sore hari ini. Sementara itu memang para pemudik meski beberapa di antara ini sempat terjebak kemacetan berjam-jam, namun mereka menilai bahwa evaluasi pemudik tahun ini dinilai lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut tanggapan dari sejumlah pemudik. Kalau harus baliknya lancar, berbeda dengan tahun lalu, tahun lalu lebih lama, kalau untuk tahun sekarang saya lebih singkat gitu. Perbandingannya mendingan tahun sekarang. Tahun sekarang lumayan, walaupun padat merayap tapi jalan. Kalau kemarin macet total tahun kemarin. Meski Menteri Perhubungan Budi Karya Sumar ini menyatakan bahwa betul tanggal 30 Jun ini truk sudah mulai-mulai beroperasi, namun beliau menghimbau agar truk tidak dulu beroperasi sebelum puncak arus mudik ini usai. Yang diprediksi akan jatuh pada hari ini, yakni hari Jumat, kemudian juga hari Sabtu dan juga Minggu. Meski demikian, jika ada truk yang bersifat mendesak dan harus beroperasi pada tanggal tersebut, ia menyarankan bahwa memang truk ini harus mengikuti perintah maupun juga arahan dari kepolisian di jalan yang mana ada kemungkinan untuk truk tersebut akan diberhentikan untuk sementara ataupun juga dialihkan jalurnya. Karena untuk jalur ini, jalur selatan pada khususnya, diprioritaskan untuk bagi para pemudik yang akan kembali ke arah Jakarta. Tommy dan juga Rahman. Terima kasih telah menonton!